Intro Mahkamah Konstitusi memutus menolak permohonan sejumlah advokat yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pendana Korupsi terkait dengan pasal yang mengatur sanksi bagi pihak yang menghalangi proses pengadilan tindak pendana korupsi. Idewa Gede Palguna yang membacakan bagian pertimbangan hukum mahkamah mengatakan Sepanjang menurut hukum, seorang advokat tidak terbukti secara sengaja melakukan perbuatan yang dianggap menghalangi proses penyelidikan dan penyelidikan korupsi maka tidak terdapat alasan apapun untuk menyatakan Undang-Undang Tindak Pendana Korupsi mengkriminalkan dan membelengkuh advokat dalam menjalankan profesinya. Lagi pula, Undang-Undang tersebut menurut mahkamah adalah bersifat dan berlaku umum bukan ditujukan untuk kelompok tertentu termasuk advokat. Sementara terkait hak imunitas advokat, mahkamah menjelaskan bahwa Undang-Undang Tindak Pendana Korupsi tidak menghilangkan hak imunitas advokat. Menurut mahkamah, kata kunci dari remusan hak imunitas bukan terletak pada kepentingan pemilihan klien, melainkan pada itikat baik. Artinya, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur itikat baik tidak terpenuhi. Menurut mahkamah, jika seorang advokat yang dengan sengaja menjegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang dibelanya, jelas hal tersebut tidak dapat dikatakan memiliki itikat baik. Mahkamah juga menyatakan pemohon sama sekali tidak mengajukan argumentasi mengapa Undang-Undang PTPK bertentangan dengan gagasan Indonesia sebagai negara hukum. Mahkamah justru melihat pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji tidak bertentangan dengan gagasan negara hukum sebab hakimlah yang berhak menilai pelanggaran hukum seseorang, termasuk advokat. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak menghilangkan hak imunitas advokat sebagaimana didadakan para pemohon dalam permohonannya. Ilhamiradi, Agus Barna, MQTV News, Melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.